Halo teman-teman, selamat datang di Final Fantasy Brav Experience Hari ini saya ingin berbagi dengan strategi lain untuk menjelaskan level baru Sword of the Entanggir dari Chamber of the Indignan karena beberapa teman-teman saya tidak mempunyai White Maid Rosa untuk menjelaskan Entanggir jadi saya akan mencoba membawa squad lain dengan strategi lain untuk menjelaskan Entanggir dan saya minta teman-teman untuk menjelaskan Tifa untuk saya dan saya menemukan Tifa dari Serkanthus saya minta dia untuk menjelaskan Tifa untuk menjelaskan Evocation Gauge dan Bahamud Synergy Bahamud Synergy adalah TMR dari Bahamud Vina jadi itu efek, bisa mempunyai Evocation Gauge dengan 2 atau 3 orfs setiap turn sebenarnya, jika teman-teman mempunyai Tifa dengan Summer Parasol dan berbunyi dengan Ion dan Bahamud Synergy ini cukup untuk mempunyai Evocation Gauge saya membawa Renu Vision dan mempunyai dia dengan Tandroma ini Dagger mempunyai Chaining Ability Dark Element dengan Chaining Family Absolute Mirror of Equity dan jangan lupa untuk membangun semua unit anda dengan tinggi HP dan Spirit plus Mulefy to Sleep effect untuk mempunyai Sleep untuk mempunyai Sleep dari Intanggir's preventive attack seterusnya saya membawa Ardine untuk mempunyai Intanggir dan saya mempunyai Summer Parasol untuk mempunyai Evocation Gauge dan Renu Google yang memberikan Ardine 90% chance untuk mempunyai Intanggir karena Ardine mempunyai Low HP dan Spirit kemudian saya membawa Mastermind Sun dengan 2 Instrument Weapon dan saya equip oh tidak ok saya tidak equip dengan TMR atau STMR untuk mempunyai counter attack dan saya membawa Lilisete Lilisete saya equip dengan Crown of Darkness jika saya tidak salah ini adalah TMR dari Lila ok dan saya equip Ban dengan Ion dan Bahamut dan Telngir I hope this strategy will work but it is Ion so in Telngir here I come I hope this strategy will work and Ion here I come Ion oh nice yep ok jargabad evoke golem ya you should set expert for your summoner expert an expert expert that cannot that will not will not inflict any damage ok um arden and sun guarded rene rene vision cast um beast breaker plus to boss beast killer and then release sete cast trans ya trans tifa turn into black shift and cast dual concentration and then awaken fighting spirit yeah I I don't give intangir any damage ok um this turn arden and mastermind sun break intangir with raksasa blade from arden and dual cast vicious strike from mastermind sun come on guys you can do it oh nice thank you thank you for you guys next tifa prepare limit burst rene cast ludra storm training with um energy drain to remove buff from enemy ok and dual dancing edge juggabot and cast berserk crash to tifa ok um i will cast tifa's limit burst and then juggabot cast berserk crash ok so that's the pattern yep let's check it out wow wow woo i did it man yeah so this this strategy uh works if you even if you don't have white magic a white mac rosa i mean wow also man finally i did it without rosa oh yeah fantastic yep so i hope this video um will help you to break uh to break in tangier without white mac rosa and i thank you so much for watching this video see ya guys bye-bye